Pemirsa informasi utama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat masih mengejar tahanan BNNP Sulbar yang kabur pada 22 September 2023. BNNP Sulbar melibatkan tim khusus mengejar burunan tersebut. Hampir lima bulan sudah arman tahanan BNNP Sulbar kabur dari sel memanfaatkan kelengahan petugas dengan membobol gembok sel BNNP Sulbar. Hingga kini pengejaran masih dilakukan BNNP Sulbar. Kepala BNNP Sulbar Brigjen Polisi Jemi G.B. Suatan mengatakan sampai saat ini pelaku belum ditemukan namun pengejaran masih dilakukan. Berbagai informasi yang dikaitkan dengan pelaku terus dilakukan pendalaman hingga pengejaran. Pihaknya telah membentuk tim khusus dengan melibatkan pihak kepolisian. Menurut BNNP pelaku terus berpindah tempat sehingga penangkapan sulit dilakukan. Ia berjanji dalam waktu dekat pelaku akan segera ditangkap. Kami sudah koordinasi ya dengan pihak-pihak terkait terutama daerah tempat dia waktu, daerah tempat tinggalnya dia, salah satu pores ini, di pores di luar Sulawesi Barat ini sudah kita indikan. Semoga nanti bisa tertangkap karena dari pihak Polsek sendiri sudah siap membantu. Yang menjadi kendala sendiri jenderal ini untuk menangkap pelakunya atau tidak? Sebenarnya kendala itu tidak ada ya, karena kan dia sendiri ya tahu lah kalau orang dikejar itu pasti dia akan waspada. Tidak ada masalah, nanti keberuntungan kita kemungkinan dalam waktu dekat bisa tertangkap terungkap. Tapi kita tidak diam ya, kita juga sudah koordinasi dengan pores-pores yang diperkirakan tempat dia. Jemi menambahkan berbagai langkah terus dilakukan BNNP untuk menangkap tahanan kabur tersebut. Timnya juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memudahkan penangkapan pelaku tahanan kabur. Mohd Idrus, Mohd Arief melaporkan.